Pengunjuk kerasa menolak kenaikan harga PBM di Lampung masih bergulir. Senin pagi, masa dari Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII berunjuk kerasa di depan kantor DPRD Lampung Selatan. Kedatangan pengunjuk kerasa ini dihadang polisi Pembang Praja di depan kerbang kantor DPRD. Kedatangan berada setelah dua anggota DPRD Lampung Selatan menemui pengunjuk kerasa. Keduanya turut menolak kenaikan harga PBM. Bukan saja dari rekan-rekan mahasiswa yang telah menyuarakan penolakan kenaikan harga PBM subsidi, tapi kami selaku wakil rakyat juga telah menyuarakan hal ini. Bahkan dalam gerakan politik kami di tingkat DPR RI, kita telah walk out dalam pariporna DPR RI untuk menolak kenaikan PBM subsidi. Pengunjuk kerasa masih kecewa sebab 48 anggota DPRD Lampung Selatan lainnya tidak bersedia menemui mereka dan diperkirakan malah mendukung kenaikan harga PBM. Yang telah menemui kita, tetapi dalam hal ini bukan berarti kita puas. Kita masih coba terus akan mengkonsolidasikan akan adanya gerakan-gerakan yang dalam hal ini menambah eskalasi masa untuk yang lebih besar. Karena dari 50 anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, ini hanya dua yang bisa menemui masa aksi pada sore hari ini. Dalam orasinya, Mbasa mengatakan kenaikan harga PBM telah berdampak luas pada tingginya biaya hidup. Sebagian besar harga bahan pokok kini telah naik dampak kenaikan ongkos angkut. Tak hanya itu, meski harganya naik, namun PBM bersubsidi yang dijual di SPBU dibatasi. Pemerintah melalui PT Pertamina juga memperlakukan aturan rumit bagi warga yang akan membeli PBM bersubsidi hingga menimbulkan antrian di SPBU. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Harga beras di Bandar Lampung naik. Pantauan di Pasar Tugu, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Senin pagi, kenaikan harga beras berkisar Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogram. Harga beras paling murah kini Rp9.500, sedangkan paling bahal Rp14.000 per kilogram. Sementara untuk beras kualitas sedang dijual Rp11.000 hingga Rp12.500 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan harga beras disebabkan stok menipis akibat petani belum memasuki masa panen serta dampak kenaikan ongkos angkut, dampak kenaikan harga BBM. Sudah naik, malah. Sudah naik, ya? Sejak kapan itu, Bang? Sudah sebulan ini naik, Bang. Sebulan, ya? Itu berpengaruh karena kenaikan BBM? Dari sebelum itu juga naik. Dari sebelum naik BBM, sudah naik duluan, ya? Kalau untuk beras yang paling murah, berapa, Bang? Parkirannya Rp9.500. Saya cuma ada tiga macem, dua macem, ya? Yang mereknya Lele itu, itu modal saya itu Rp92. Rp92.000. Kita jualnya berapa, Pak? Rp95.000, Rp96.000, gitu. Kalau yang merek, apa itu? Udang. Itu jualnya Rp115.000. Dampak kenaikan harga beras tersebut, omset pedagang menurun. Banyak konsumen dari kalangan rumah tangga yang mengurangi pembelian. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Emak-emak di desa Ciptawaras, Kecamatan Gedung Suryan, Kabupaten Lampung Barat, mengembangkan pertanian organik. Pupuk yang dipakai tidak mengandung bahan kimia. Sesuai namanya, Pekarangan Pangan Lestari atau P2L, mereka mengajarkan masyarakat bertani dengan memanfaatkan pekarangan rumah. Dengan lahan yang tidak lebar, emak-emak tersebut menanam aneka sayuran seperti sawi, terong, pokak, hingga buah stroberi. Selain menambah pemasukan, bertani cara ini juga ramah lingkungan. Kupuk yang dipakai jenis kompos dan kotoran ternak. Tentu saja sehat buat lingkungannya, karena kita sayuran organik. Tentu saja ini adalah pertanian berkelanjutan. Yang kedua, sehat buat petaninya. Petaninya diharapkan sehat karena memakan sayur organik. Yang ketiga, sehat buat konsumennya. Di pekarangan kita bercocok, yang tadinya pekarangan itu terbekal begitu saja, ini bisa juga cocok tanami sayur. Dengan bercocok tanam sayur kan, selain untuk dimakan sendiri, sisanya kita buang. Sayur mayur organik dijual lebih tinggi dibanding yang ditanam di kebun dan menggunakan pupuk kimia. Pemerintah membantu mempermudah pemasaran sayur mayur organik tersebut. Salah satunya memberi sertifikat hasil pertanian kelompok wanita tani tersebut lebih sehat dikonsumsi. Kupuknya juga pupuk organik semua. Dan Alhamdulillah, mereka telah berhasil menjual hasilnya itu ke Bandar Lampung. ke Bandar Lampung dan ada yang menampungnya. Di mana ada perusahaan cabangnya supermarket di sana untuk dijual di supermarket. Pemkap Lampung Barat berjanji akan terlibat mengembangkan pertanian organik di daerahnya, khususnya bagi para petani sayur mayur. Sebab Lampung Barat adalah daerah pemasok sayur mayur terbesar di Provinsi Lampung. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.